mau ambil belimbing muluh mumpung ada belimbing setelah mumpung ada mumpung muncul ini ya ini sebagian di irisi tadi minuman ini ya ambil biru ya segini aja cukup kayaknya nah ini ya ini belimbing muluh ambil ngarepan rutu 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 pelan-pelan mbak ini mama koknya garing gak halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel ya di video kali ini ini aku mau masak ayam garang asem ya ini untuk bumbunya cuma pakai bawang merah bawang putih kunyit kemiri lengkuas jahe ya ini untuk lengkuas sama jahe cukup dikepre aja ya untuk yang lainnya ini aku ulek untuk kalian yang pingin di iris-iris saja dirajang juga boleh ini tapi aku mau tak ulek aja ya terus ada lagi serai satu batang terus sama daun salam oke ini mau tak ulek dulu satu ini ningkir ini dikepre ini juga dikepre ini juga dikepre ini diunak ini diunak iya di sini aku masak itu mesti bawang merahnya agak banyak ya bawang putih mesti cuma satu atau satu setengah gak pernah bawang putih itu banyak soalnya kan biasanya kalau aku lihat dia di bubu-bubu resep di youtube ataupun di apa ya di aplikasi masak-masak gitu kebanyakan itu bawang putihnya itu separuh dari bawang merah kalau aku gak bisa soalnya itu mesti kalau bawang putihnya itu agak banyak itu mesti paksu itu kerasa rasanya itu sengir jadi aku semenjak itu gak pernah pake bawang banyak jadi cukup satu gede atau satu setengah gitu aja oke lanjut ini untuk blimbing mulungnya ya disini aku pake 2-3 ini kita iris-iris gini aja bisa diselesaikan ya kalau pengen yang banyak juga pulis tapi nanti rasanya agak asem-asem gitu kita kasih 3-4 kapal kita kasih 2 ya nah begini ya oke sekarang mau tak umis dulu oke sekarang lanjut ini mau menumis bumbunya ya aku panaskan dulu wajahnya kasih sedikit minyak setelah itu baru tumis bumbu sampai benar-benar halunya sampai benar-benar halunya aku tambahin cabai rawit ini 3 biji ya jadi ini nanti anak-anak kalau ingin juga bisa makan juga gitu ya soalnya ini tadi kan gak kekasih cabai yang diulek ya jadi kalau kepingin makan yang pedas tinggal melepus ini cabai rawitnya oke lanjut masuk mix seasoning ya garam, gula, sama penyedap rasa ini lada bubuk lalu aku masukkan ini irisan belimbing buluhnya ya ini dimasukin terakhir juga pulih jadi rasanya aku lebih renyes nah ini micin ya micin ini wajib aku liat masak mesti enak micin jadi gak panin di dapurku micin itu wajib harus selalu ada oke udah gak perlu lama-lama ya ini langsung ditambahin air aja sedikit terus setelah itu langsung cemplungin ayam ya ini tadi ayamnya sebelumnya udah tak rebus dulu ya tapi gak tak goreng jadi langsung tak cemplungin gini aja terus didiamin sebentar bener bumbu ini ku rotok teresep nanggini ayamnya gitu ya nah ini kuai pokoknya sudah mendidih gitu wajib langsung dientas aja ya ini tak tambahin mana rek tak tambahin kalau dijamur berarti rasanya ben onok gurih-gurih gitu ya ini garang asem ini garang asem kuah bening ya kalau pingin yang buta bisa ditambahin juga sama santan ya kasih santan dikit aja gak usah banyak-banyak oke ini udah mateng rasanya juga udah pas sudah siap untuk dibuat sarapan oke oke ini tadi nyayurnya udah selesai ini sekarang lanjut aku mau unboxing apa ini tehtongji ya ini tadi aku beli di warung depan rumah aku ya ini tadi dapet harga 21 nih gak salah isinya ini dapet 2 terus dapet boxnya juga ya biasanya kan isinya 1 jadi pokoknya kecil ya separuh ini 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 tadi pas kebetulan kok onos yang gede jadi aku menisan beli sak kotak ini pisang jadi oleh bonus ini liat sungguh ini beli ini sampai 1 yang gak dikasih kotak ini gitu nah isi kotak ini dapet 2 ya setiap kotaknya ini dapet 25 isinya isi kantongnya ya kok ya pas tepat warna ini ku hijau senenganku ya nah liat ini ini isinya cuma 1 ya untuk yang ukuran kecil ini bisa buat ini ya refillnya ya yang satunya disimpen dulu gitu untuk yang kecil ini aku punya banyak ada kalau gak salah 4 jadi bisa buat wadah-wadah lain gitu ya oke sampai sini dulu videonya ya terima kasih telah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh